Assalamualaikum, Halo semuanya Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Peri Danau Cantik ya, perinya jadi Pada suatu hari di zaman dahulu kala Ada sebuah danau indah berwarna hijau, zamru Nah, setiap sore, lonceng-lonceng gereja yang ada di dekat danau Berhentang-hentang Di saat itu pula, seorang peri muncul dari dalam danau Peri yang berambut panjang itu sangat senang Mendengarkan tentang lonceng yang muncul Nah, ini perinya Kemudian, setelah yakin tak ada orang di selilinya Dia memanggil para unicorn putih cantiknya Kemarilah sayangku, ikutlah denganku ke lamba hijau Bergang-gang kaki lemah kalian, tapi hati-hati Jangan sampai terlihat Ucap katanya si peri ini tadi Nah, di antara mereka ada seekron unicorn kecil bernama Salju Dia selalu lebih lambat dari yang lainnya Lalu, peri menegurnya Kita harus kembali ke dalam air Sebelum lonceng-lonceng itu berhenti berbunyi Katanya, berhati-hati lah Ini yakin yang bernama Salju Nah, pada suatu hari Tanpa takut Salju berjalan-jalan ke sebuah peternakan Dia bergabung bersama kawanan sapi Kedatangannya tampak tidak mengganggu sapi-sapi yang sedang memakan rumput Salju mengamati mereka karena penasar Ini salju di tengah-tengah sapi-sapi yang ada di badan rumah Nah, tiba-tiba dari arah gandang datang Seekor anjing yang menyalak sangat keras Sebelum sempat kabul Anjing itu menggigit kaki milik Salju Dia mencoba menanduknya Tapi, anjing itu sangat gigih Mendengar keributan tersebut Datang seorang kembala Menghampiri mereka berdua Ini sebelumnya mereka berdua Kampur tengkar Si kembala Mengalungkan tali ke lehernya Salju Lalu melepaskannya dari gigitan anjing Kembala tersebut Nah, kemudian Dia membelai punggung Salju Sambil menggosok-gosokkan tengahnya Dengan puas Semoga kamu memberiku susu yang bagus Cantik Aku tahu Susu unicorn harganya sangat mahal Baga dirimu Aku akan kaya raya Lalu dia menarik Salju Untuk dibawa ke istal potenangan Istal itu seperti ikan Nah, istri si kembala daging Mengusungkan untuk membuat keju dari susu unicorn Lalu menjualnya ke pasar Suami istri itu sangat senang Membayangkan jumlah uang Yang akan masuk ke dalam kampang mereka Di antara batang-batang bati Beri danau meletak peternakannya Ini suami istri kembala hati Dan ini Peri yang mengamati mereka berdua Salju disini Nah, apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan unicorn kecilnya yang senang keluyuran itu Dan malamnya mulai danau Bintang 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 bermunculan Dan peri danau bernyanyi dengan ini Jauh di atas langit Bintang kecil bergelar kulit Lalu berlancar tuh Dan masuk ke dalam esok Kemudian peri danau bersimpul Besok Hujannya Si kembala dan istrinya akan terkejut Menemukan pengantin unicornku Menjadi seekor kambing tua yang bau Ucap Namun Dia akan menemukan setarung keping emas Di atas cerami Yang akan membuat mereka melupakan Unicornku Jadi nanti Unicorn milik beri Ditukar oleh si beri menjadi Sebuah kering emas Dan Seekor kambing tua yang bau Selanjutnya Lalu peri danau Meniup trompet kecilnya Akan salju Kembali bersamanya Dengan gembira Salju kembali ke dasar tanah Bersama kelompoknya Sementara bunyi lonceng yang merdu Semakin menghilang di kejauh Ini Kamar Peri memanggil Salju untuk datang Menemunya Di dasar tanah Sekian Akhirnya Salju pun selamat Tapi Penculikan Oleh si kembala Itu tadi Sekian Cerita dari saya Mohon maaf Tidak ada salah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadah Tadah